Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang sesuai dengan judul dari video ini, yaitu bolehkah menghapus video TikTok, apa dampaknya bagi akun kalian, dan apa pelajaran penting yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan ini. Sebagaimana yang kita tahu, aplikasi TikTok adalah aplikasi yang lagi booming sekarang, alias sudah banyak banget orang yang gunakan aplikasi ini sebagai aplikasi hiburan maupun bisnis. Banyak juga yang memanfaatkannya untuk cari penghasilan. Kalau kalian gunakan aplikasi ini untuk apa? Kalau untuk berbisnis atau berpenghasilan, kalian harus tahu beberapa kegiatan yang sebenarnya banyak dilakukan, tapi efeknya itu ternyata fatal loh guys. Salah satu kegiatan tersebut adalah seringnya menghapus video TikTok dengan berbagai alasan. Misalnya kita hapus karena view-nya sedikit, like-nya sedikit, gak ada komentar. Jadi yaudah deh kita hapus aja. Alasan lain lagi mungkin karena kalian ada salah upload, mungkin videonya ada yang kurang. Jadi kalian berpikir untuk hapus dulu nanti bakal upload lagi. Ini nih yang perlu kalian ketahui. Meskipun semakin sering kita upload video, membantu untuk memperbaiki traffic video kita, namun kalian harus ingat, meskipun kuantitas itu penting, kualitas juga penting ya guys. Oleh karena itu, kalian jangan sampai upload video TikTok secara sembarangan, alias asal-asalan aja langsung upload. Kalau kalian asal upload video, menurut beberapa pengalaman, ada yang gak puas sama postingannya, terus dihapus misalnya dalam beberapa hari langsung dihapus, atau baru upload 1 jam sudah dihapus. Nah sebenarnya yang patut kalian ketahui adalah, kegiatan tersebut bisa merusak algoritma video kalian, atau akun kalian. Jadinya, akun kalian itu bakalan susah berkembang guys. Jadi TikTok ini sebenarnya bisa menilai akun kalian dari aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan. Semakin sering kalian upload, terus hapus, upload lagi, dan hapus, itu akan membuat reputasi akun kalian jelek, dan hasilnya nanti bakal susah untuk berkembang. Kalian pasti gak mau kan hal ini terjadi. Oleh sebab itu, sebaiknya kalau misalnya kalian mau upload video, uploadnya itu jangan sembarangan. Pastikan kalau video tersebut sudah bagus, sudah berkualitas, lalu waktu kalian upload juga perhatikan betul-betul isi deskripsi, tag, penambahan musik, dan lain sebagainya. Kalau sudah yakin nih mau di-upload, silahkan upload. Dan jangan hapus lagi ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, atau kalian diharuskan menghapus video itu, ada jalan keluar lain. Jangan dihapus videonya, tapi kalian bisa privat aja. Caranya bagaimana? Langsung aja kita ke tutorialnya ya. Jadi misalnya kita pilih salah satu video, video saya yang ini ya. Kalian klik titik 3 di sini, ada titik 3. Setelah itu nanti bakal ada menu-menu atau opsi seperti ini ya. Kalian tinggal geser aja ini ke samping, lalu kalian cari bagian untuk memprivatkan. Jadi kalau videonya di privat, itu berarti disembunyikan ya dari orang lain. Jadi orang lain tuh gak bisa lihat. Nah ini dia ada pengaturan privasi. Jadi kita klik pengaturan privasi. Di pengaturan privasi ini, kita pilih siapa yang dapat menonton, kita klik yang hanya saya. Jadi nanti yang bisa menemukan, yang bisa menonton, ya hanya kalian aja. Video tersebut tidak akan ditampilkan secara publik, atau orang-orang yang mengunjungi akun kalian pun, tidak bisa melihat video tersebut. Jadi seperti disembunyikan gitu ya. Solusi ini lebih baik daripada kalian harus hapus videonya. Dengan memprivatkan video, itu tidak akan mempengaruhi akun kalian ya. Jadi sebaiknya kalau kalian lakukan kesalahan waktu upload video dan ingin hapus, jangan dihapus videonya. Tapi privatkan saja. Nah, mentang-mentang ada sarana privat ini, kalian mau upload sembarang? Saya sarankan, tidak ya guys? Lebih baik lagi kalau kalian upload videonya, dengan tujuan versi yang terbaik, jadi kalian nggak perlu memprivatkan video tersebut. Ada kualitas, ada kuantitas juga ya. Semakin sering kalian upload video yang berkualitas, semakin baik, dan semakin berkembang juga akun kalian. Jadi jangan remehkan satu aktivitas menghapus video TikTok ini ya. Kalau kalian mau, akun kalian itu bisa berkembang, dan punya banyak followers, like, komentar. Biarkan setiap video yang kalian upload itu, berada di akun kalian. Jangan hanya karena dia punya like sedikit, terus kalian privat atau hapus. Biarkan aja video itu mencari follower, mencari like, komen, dan share-nya sendiri. Tugas kalian hanya membuat video yang berkualitas. Dan tentunya menguploadnya dengan hati-hati, supaya nanti kalian nggak perlu hapus atau privat ya. Nah, gimana informasinya? Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yang akan membahas banyak tips dan trik lainnya. Kalian juga bisa tuliskan komentar di kolom komentar. Thank you.